Masih sama UTM yang akan ke Surabaya, atau pulang balik Surabaya, atau dari Kamal yang akan ke Surabaya, lebih murah misalnya menggunakan bus, ya bisa menggunakan itu. PJ Bupati Bangkalan, Arief M. Edye mengungkapkan, pengoperasian tiga bus feeder trans Bangkalan sebagai upaya mempercepat proses penyesuaian program trans jatim. Bus-bus feeder trans Bangkalan nantinya akan membawa penumpang dari satu titik untuk pindah ke moda trans jatim. Ia menjelaskan, tahapan uji coba rute sekaligus uji keandalan armada bus itu nantinya akan menjadi acuan untuk penyusunan peraturan bupati. Pastinya, jalur-jalur yang dilintasi bus-bus feeder tidak akan memasuki jalan-jalan kecil. Disinggung apakah tidak mengganggu eksistensi angkutan umum yang ada, Arief menegaskan bahwa mobil-mobil pengangkut penumpang yang beroperasi selama ini adalah berpelat hitam dan secara ketentuan tidak diperbolehkan. Di Subprovinsi Jawa Timur menjadwalkan 15 bus trans jatim koridor 5 Bungurasi Bangkalan mulai dioperasikan pada Oktober 2024 mendatang. Bersamaan dengan rute bus koridor 4 yang melayani perjalanan terminal Bundar Gresik Terminal Paciran Lamongan. Arief juga menjelaskan bahwa tarif sudah disepakati di angka 7.000 rupiah flat untuk menutup akomodasi pengemudi dan BBM, namun nanti akan ada kajian dan hitungan lagi apakah butuh subsidi PEMDA atau tidak. Kami akan mempercepat proses trans jatim. Dan kita punya bus yang memang peruntukannya itu anggutan pedesaan ke kota. Sehingga kita aktifkan kembali, saya juga nggak tahu kenapa waktu itu kok belum operasional. Tapi sekarang Alhamdulillah kita manfaatkan dengan masuknya trans jatim. Feeder-feeder ini akan mengantarkan dari Tanjung Bumi ke Bangkalan untuk bisa pindah moda ke trans jatim. Kemudian dari Belegah ke kota juga untuk bisa tukar ke trans jatim. Atau mungkin turun di Tangkel nanti yang dari Belegah. Kemudian dari satu lagi adalah Kamal. Meng Kamal ke kota juga. Sehingga nanti bisa mengakses UTM. Masih sama UTM yang akan ke Surabaya atau pulang balik Surabaya atau dari Kamal yang akan ke Surabaya. Lebih murah misalnya menggunakan bus, ya bisa menggunakan itu. Ketika uji coba, nanti kita pilih rute yang memang memenuhi syarat dalam arti dia tidak akan masuk ke jalan-jalan kecil tapi jalan protokolnya antara Tanjung Bumi Bangkalan, Kamal Bangkalan, Perniaga Bangkalan untuk mestinya mereka mengantarkan sampai ke kota kemudian menjajikan figure kepada trans jatim. Jadi memindahkan arus itu ke trans jatim. Peraturan buah ini segera kita susun untuk setelah uji coba ini. Tadi sudah sepakat di bahas awal di angka 7.000 itu flat. Flat 7.000 untuk menutup akomodasi Bangkamudinya, juga BBM-nya untuk perawatannya. Perawatannya berarti diserahkan kepada mereka? Kita coba nanti lihat dulu seperti apa penghasilannya, apakah persubsidi kan kita hitung lagi. Karena kalau menggunakan subsidi BEMDA kan kita harus hitung anggaranya juga. Itu jadi 8.000 Kamal Bangkalan. Karena nanti disesuaikan juga di Tanjung Bumi, berapa kilo Kamal Bangkalan, namanya agak rata-rata. Kalau bikin doktor rata ya, itu namanya agak rata-rata. Kalau sampai studio sudah terratai, 6.000 aja lah. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.